pengen dapet PS5, Xbox Series X, Switch OLED, dan ribuan hadiah lainnya cuman main game dapetin tiket Gamers2Gamers Festival sekarang juga lewat link yang ada di deskripsi yo apa-apa deh welcome back lagi sama gue di pandangan pertama ini adalah sebuah game yang lagi kencang juga di internet ya itu adalah A Quiet Place judulnya gue lupa A Quiet Place HP ya tapi yang pasti namanya A Quiet Place ini dari film, ini udah mungkin di jam ketiga gue mainin A Quiet Place ini, ini kan adaptasi dari film ya film soal monster yang bisanya cuman denger doang gak bisa ngeliat gitu ya kan dan ini gue udah cukup jauh ya, udah ketemu bapak nih gitu kan sabar-sabar gue, gue deactivate dulu nih ya waduh cacu karena gue tidak memahami tutorial tadi ya jadi gue akan continue lagi dan ada difficulty dan ini ceritanya di hari ke-119 misi gue adalah menyalakan antena supaya gue bisa berhubungan dengan orang di luar camp ini gitu ceritanya begitu dan karena, oh karena ya disini musuhnya adalah monster yang bisa mendengar dengan sangat-sangat sensitif maka dari itu kita harus berjalan super-super pelan ya itu adalah kuncinya tuh adalah pelan jadi agak slow pace kalau lu gak suka sama game slow pace mungkin agak ribet ya nah ini kita apa sih ini to quietly diffuse traps interact with them every trap will require you to press F or hold or R in different patterns therefore pay attention to it coba deh tadi gue tuh bingung apa sih apa sih apa sih oh gitu oke iya oke mantep trapnya udah dibongkar disini kan pake center ya tapi entah kenapa sih gue agak cukup bingung ya kan centernya disini tuh pake baterai gitu ya tapi karena gue cukup jarang menggunakan center karena gue nge-set brightnessnya juga gak terlalu gelap-gelap banget gue gak tau sih di layar gue pada gelap banget gitu ya tapi kalau di gue gak terlalu gelap-gelap banget jadi gue gak terlalu perlu-perlu banget center sebenernya dan disini kocaknya karena ini adalah gamenya basisnya pake suara jadi mereka juga masukin fitur voice detector jadi mirip-mirip sama game-game yang kalau lu bersuara monsternya keluar nah mirip-mirip disini kalau lu teriak juga bisa keluar dan ini game ada fitur retracing juga kalau misalnya PC lu cukup strong ya dan menurut gue menariknya mereka tuh ngasih sebuah mekanik tambahan sebagai balancing ya biar game lu tuh gak cuman walking simulator karena ini karakter utama kita tuh sedang hamil dan kebetulan dia punya asma jadi kalau setiap dia tegang dan naik kemana-mana itu paru-paru dia tuh agak terpacu makanya itu kita butuh inhaler buat meredam paru-paru kita nah ini misalnya kita kan udah sakit gitu ya mana nih paru-paru kita kan cerita udah merah kita sedot inhalernya langsung dia akan jadi biru dan ada pil seperti painkiller untuk bisa menahan sakit paru-paru itu so far selama 3 jam gue bermain game ini sebenernya game ini gak terlalu ngasih sesuatu yang bener-bener wah banget gitu ya buat gue pribadi ya karena wilayahnya lokasinya cukup agak repetitif di 3 jam awal ini dan karena slow pace banget jadi cukup membuat gue ngantuk gitu ya nah sekarang kita akan turun ini lagi jadi banyakkan yang kayak gini-gini aja sih sebenernya wala 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 hati-hati hati-hati waduh waduh dimakan guys dimakan nah difficulty nya itu supaya bikin monsternya tidak terlalu sensitif kira-kira begitu dan kocaknya disini juga ada fenometer jadi untuk mendeteksi seberapa tinggi suara yang lo hasilkan kalau bisa dia tuh tidak lebih tinggi dari yang birunya karena birunya itu adalah suara environment kita akan kembali mengulangi ini karena gue agak swallow kita akan jalan pelan-pelan disini jadi ada gaya nih ya kan liat di pojok kanan ya bisa lari bisa jalan pelan waduh waduh tiap ketemu dia itu paru-paru kita kan berdetak kencang ngapain sih ngapain sih bukan gue goblok oke bisa berhasil jalan jadi kerjaan kita memang hanya melalui jalan-jalan ini saja gitu langsung manjat banyak hal yang kalian bisa lo temukan tapi so far kalau lo explore sebenarnya tidak ada yang terlalu menarik untuk lo explore kecuali lo dapetin inhaler ataupun painkiller ataupun baterai dari center lo dan sedangkan gue jarang pake center ini aja udah cukup gelap tapi bagi gue masih keliatan ini memang agak mengingatkan kita sama game Alien Isolation dimana kita tuh powerless ya terus monsternya imba karena sekali ketemu langsung modar dan dia banyak ngasih sound cue sound cue kalau monsternya udah mulai ke notice lu dia akan bunyi dong gitu sama suara heartbeat Alex did you find it your mother would be proud wow it was always proud of you gak akan jalan tapi memang agak bodohnya menurut gue game ini ya mereka tuh banyak naro kaleng-kaleng kan atau apa namanya kotak-kotak yang bisa bunyi gitu ya anehnya ini kan dunia dibuat oleh ekosistem manusia sekarang supaya sesunyi mungkin tapi kenapa malah kaleng-kaleng ini bertaburan gue juga kadang-kadang itu dia gue agak bingung ya agak membingungkan memang disitu jadi agak terlalu dipaksakan gitu mereka belum menemuin mekanik yang menurut gue cukup alaminya ya buat gue tapi kalau lu suka sama game yang kayak gini ya yang agak slow pace menurut gue ini cukup menjawab ya kalau lu pengen juga ngerasain tegangnya hidup di dunia a quiet place ini kayaknya udah oke kita akan jalan pelan-pelan gampai ini gampai ini anjing 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 eh 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 kaki jatuh wah puter balik tuh waduh 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 gembel gembel oke kita jalan pelan-pelan aja lah ya is that what i think it is Alex i can't protect you be careful please awas awas lu mau tau yang sesuatu yang goblok gak apa si Ria lupa bawa kunci nice itu pasti dimop sama David seru banget bro iya cuman jauh banget oke kita sudah sampai kepada step ini oke oke aku lolos kita jalan 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 naik tangga aja ngos-ngosan dia so far sih gue belum ketemu puzzle yang kayak gimana gitu harusnya tuh ada puzzle-puzzle yang bisa membuat kita tuh tetap uptouch gitu kayak gini-gininya juga bikin motion sickness lah ya harusnya kayak gini-gininya tuh loncat aja ya nah ini pointernya gak ada nih apa emang belum bisa naik sepertinya belum bisa naik kayaknya buka pintu itu udah oh kayaknya pintu yang ini masih ketutup jadi kita akan buka yang ini nah ini juga mesti pelan-pelan buka pintunya karena pintu bisa membuat anda meninggal nah kita bawa fonometernya kita mesti cek-cek gitu monsternya dimau- what? wait 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 fuck mate nah ini lu mesti banyak sering-sering liat bawa-bawanya gini nih apa nih? charge hole jadi ini kan ada rumput-rumput ya dia akan membuat bunyi-bunyian wait kita akan masuk sini weee tona jebakan Batman melihat lantai jangan sampai nginjek ketumbuhan ketumbuhan nanya monsternya di sebelah kiri gua ada suaranya jadi secara audio sih udah akurat banget ya oke kita udah bawa ini kita akan melihat monsternya dimana waduh waduh anjing ngeri banget cuy monsternya cuy kalau kita bunyi sedikit saja pasti langsung die lagi anjing 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 bunyi goblok mari kita manjat sekarang relax Relax Ah, harus kita pake inhaler Karena kalo inhaler yang kita pake Kita bakal batuk coy Wah Anjing rame gini cuy Air, air, hati-hati ada air Ini tong-tong yang ada merahnya Akan membuat kita modar Karena itu akan bunyi juga Jadi kita mesti bener-bener Jago dalam melihat Ada foto Ada surat Bukan waktunya untuk liat surat Oh, shit, oh, shit, oh, shit Oh, shit Anjing, 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 anjing Kaget gua Ya, ini percobaan ke-8 ya, guys Jelas gua tidak akan memperlihatkan Percobaan ke-5, ke-6 gitu ya Nah, semoga ini percobaan terakhir gua nih Saking gua mati berkali-kali tuh Sampai sudah tidak sabar lagi gitu, guys Jadi gua harus jalan pelan, 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 anjing Kayak catwalk gua Berhasil satu Satu lagi Ya, 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 ya Makan tuh Makan anjing Suara antena anjing Tidak boleh lebih dari birunya Ini cepet banget Paru-paru gue copet Apa yang ini? Sampai jumpa Sekarang gue sudah berhasil Membuka pintu ini Alamak Alamak Sialan Salah jalan Anging Dikerjain gue Neat key Mana tangga Tangganya bakal apa ya Sekarang kita lanjut lagi Kamera tadi gue mati ya Karena kamera satu dibawa Sama mas David Ini pertanyaan gue Gue bawa tangga kemana Nih anjing Nih Headbed To the tower And check the antenna Iya Iya Gue ada di sini Anjing Lo-lo-lo-lo-lo-lo Naik dulu Mudah-mudahan di atas ada inhaler Anjing nih Nggak ada inhaler Pusing juga kepala Paru-paru gue mau copet Nggak ada inhaler Apa yang tua Apa yang tua Apa yang tua The creatures cannot swim It doesn't matter, it's our best bet I'll pack Meet me at the station At least this game is not like Zucosis Zucosis is really bad Menginjak ranting Ini ada burung, Bangsat Kita ambil dulu ini apa Entah buat apa gitu ya ke depannya ya Ini beneran nggak bisa naik nih Bang Apa gimana Bang? Bang yang bener Bang, anjing ini bug Bang Nggak bisa jalan Bang Anjing jalan bisa mundur Michael Jackson kali Istrek itu istrek, kapal-kapalan Anjing ketawa nama Laura anjing Laura ini ceritanya mertuanya ya Mertuanya kecewa sama karakter utama kita Karena telah tidak sengaja mencelakai anak-anaknya Suaminya mati tuh diterkam Karena Ini karakter utama kita Nggak sengaja matain kayu ya Cercat Eh Tungu Tungu Yang 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 Ken That's where you're meeting her I'm not Come with me your dad And I'm going to find her Stop Bapaknya dibawa kabur kali Mokat satu Apa ya anjing Orang gue udah gak berisik Ikut menegangkan Anjing Jalan di kayu sih berisik banget sih anjing Wtf 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 Mampus mati anjing Goblok Ngeselin Kabur kabur ikan kanjing kabur Mampus Mampus tusuk palanya Dibunuh bapak gue anjing ditembak coy Dibawah beruang DJ Asu asu Wtf Dibunuh bapak Dibunuh bapak Mampus mati anjing Jalan tomeng shui Adrit Adrit Sebuah dibunuh Mati Mati Cukup sedih 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 Anjing, salah nyambit Harus nyambit kaca Nyambit begituan Ada pintu disini Inhaler, please Give me inhaler, bro Keren juga sih Mayan ada multi-approachment Buka pelan-pelan Anjing, anjing Belakang gue Anjing, mah Inhaler, cuy Mana ya, weh Nah, ini Kenceng mati ya Mau berak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati tapi lagi gue gak jujur ya dengan pacing selambat itu checkpointnya tuh masih agak terlalu jauh ini sebenernya agak skill issue dan kawan-kawan juga sih sebenernya karena gue cukup mayan gak sabar dengan pacing jalan ya sih sebenernya terlalu lambat gitu ya tapi kalo secara challenge sebenernya ini udah mirip-mirip sama Alien Isolation walaupun Alien Isolation menurut gue punya level design yang jauh lebih mumpuni ya karena level designnya, approachmennya tuh jauh lebih banyak gitu untuk lo ngumpet, hiding dan segala macemnya disini soalnya ngumpetnya bener-bener so far ya di 3 jam awal ini bener-bener cuman menjauhi si monsternya aja dengan decoy-decoy segala macem tapi kalo Alien kan mereka ngasih banyak tempat-tempat untuk lo ngumpet gitu dan menurut gue ya cukup balance juga mereka ngasih mekanik inhaler dimana lu jadi gak terlalu bisa buang banyak waktu juga karena inhaler lu terbatas juga karena makin lama berjalannya waktu tuh paru-paru lu akan berkurang gitu ya dan lu harus segera-segera pake inhaler kalo enggak dia bakal batuk-batuk atau nyari painkiller mereka ngasih batasan center juga dengan adanya baterai menurut gue juga itu jadi salah satu balancingnya supaya gamenya gak terlalu cuman walking simulator doang tapi memang menurut gue core mekanik dimana dia bisa pake suara doang ini sebenernya harusnya bisa dieksplore mungkin lebih jauh lagi sama developernya ya supaya kesannya gak cuman jalan-jalan dan cari jalan tercepat doang sih jadinya kayak cuman dungeon to dungeon aja gitu ya tapi harus ada beberapa mungkin mekanik lagi ya mungkin ada fonometer menurut gue cukup menarik untuk ngetes suara dan ngasih enviro sound supaya jadi pelindung dari suara yang lu hasilkan tapi memang beberapa hal seperti ada tong dan segala macem tuh terlalu banyak dan menurut gue bukan masalah di banyaknya doang tapi kayak agak dipaksakan gitu konsepnya harusnya gue juga cukup bingung kalau misalnya ini game dikasih mekanik yang agak tidak terlalu memaksakan karena menurut gue adanya kaleng-kaleng itu agak memaksakan siapa ya orang tolol mana yang dalam dunia yang sudah super harus silent ini banyak banget tong-tong yang lu bikin dan kaleng-kaleng kenape gitu kalau misalnya itu jadi decoy oke gitu tapi ini kan banyak tempat-tempat yang seharusnya buat tempat lu doang gitu kenapa banyak trap-trap suara juga gunanya bakal ape gitu mungkin supaya orang-orang yang mau lewat mungkin gak sengaja nge-step ke decoynya ya supaya langsung mati dimakan monster gitu tapi bukankah itu malah menarik monster dan apakah semua orang ini buta dia kan tidak bisa melihat tali yang setebal dan sepanjang itu gitu jadi mekaniknya terlalu generic lah buat yang decoy itu karena di beberapa game-game stealth itu udah terlalu mainstream dan banyak kayak mungkin harusnya kita harus dapet alat dimana kita bisa pakai radionya gitu untuk beberapa saat dan itu bisa di charge pakai baterai jadi kita bisa nyerang si monster dan itu bisa nge-stun monsternya gitu kira-kira harusnya sih menurut gue mendingan kayak gitu supaya kita ada sedikit senjata gitu supaya jadi ada power tapi gak tau lah nanti beberapa jam kebelakang apakah nanti ada senjata dan segala macemnya itu masih belum tau tapi yang pasti sih kalau lu suka game stealth dan lu jago banget game stealth dan jadi jarang ngulang menurut gue ini pacingnya udah cocok tapi kalau lu ceroboh, goblok, dan tidak sabaran mungkin dan setipe mungkin sama gua reflex dan kesabaran semakin menipis mungkin lu akan cukup capek main game ini dan kayak fitur dimana lu harus nge-climb, manjat, dan segala macem itu bikin motion sickness ya apalagi kalau lu main pakai layar gede mabok kepala lu pas lu lihat harusnya itu digantiin pakai lompat aja mungkin jauh lebih mudah atau ya faulting biasa aja biang cepet gak usah kameranya terlalu shaky ya tapi secara visual udah oke banget mungkin yang paling gua gak suka adalah mayoritasnya memang ada di hutan gua lebih prefer ini di perkotaan sih sebenernya cuman ya itulah di 3 jam awal tapi so far kalau misalnya ini game apakah worth it atau enggak menurut gua worth it gamenya bagus secara visual bagus secara story juga lumayan oke secara karakter juga udah oke banget ini dibikin hamil dan asma ya sebuah karakter yang sangat handicap udah asma ya yang dimana lu gak bisa kena debu dan segala macem terus lu juga hamil gitu jadi handicap sekali lemah sekali walaupun kehamilannya sampai detik ini di jam-jam ini belum ada manfaatnya kecuali dari masalah angle storyline doang so far ini game stealth yang oke yang gak disangka-sangka juga rilis dengan begitu cepat ya setelah beberapa announcement di tahun ini dan ternyata dirilis di bulan Oktober bertempatan juga dengan Halloween jadi bisa menemani Halloween kalian so far ini game stealth yang decent yang menarik untuk bisa lu coba karena akhirnya ngasih mekanik dimana lu harus betul-betul diam dan pelan menjalankan game ini ya itulah di A Quiet Place game yang cocok untuk kalian para streamer-streamer karena challenging dan tantangannya banyak banget dan lu akan ngulang-ngulang terus sampai jumpa semuanya jangan lupa beli tiga G2G jangan lupa like, share, subscribe follow kita di atelisi Monday see you on another video guys bye-bye